Arus Lalu Lintas Melalui pantauan CCTV Korlantas Polri Dan untuk yang pertama kita pantau pada kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan Arus Lalu Lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M Ataupun yang mengarah ke Fatmawati saat ini sudah terpantau cukup ramai Peningkatan jumlah kendaraan juga terus meningkat dari jalur ini Dari arah Lebak Bulus ataupun Blok M Dan juga dari Fatmawati yang akan menuju ke Bintaro juga dalam keadaan ramai Dan antren kendaraan menjelang traffic light selepasnya kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan normal Namun kami himbau juga kepada para pengendara untuk tetap batasi laju kecepatan kendaraan Anda Dan juga dihimbau untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat antren traffic light Dan kedua kita beralih ke kawasan pos lantas Lendeng Bandung Untuk kondisi lalu lintas di kawasan ini yakni dari arah Lebak Budi saat ini Masih dalam keadaan kondusif Begitu juga untuk arah sebaliknya masih dalam keadaan kondusif lancar Sementara kendaraan yang datang dari arah Sersan Bajuri yang akan menuju ke Lembang Ataupun yang mengarah ke Setia Budi saat ini juga dalam keadaan relatif lancar Dihimbau juga kepada para pengendara agar berhati-hati Dikarenakan adanya pertumbuhan arus di kawasan ini Dan untuk itu dihimbau untuk tetap patuhi ramai yang berlaku Dan kemudian yang ketiga kita beralih ke kawasan simpang kentungan Kaliurang Yogyakarta Dari arah kota Yogyakarta ataupun UGM yang akan menuju ke Kaliurang Saat ini dalam keadaan masih kondusif lancar Sementara untuk kendaraan yang datang dari arah Maguwa Harjo ataupun Solo Yang akan menuju ke Jombor saat ini sudah cukup ramai Dan di kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan Ronda 2 Dan untuk itu juga dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis top Pada saat antrian traffic light Dan tetap memberikan hak prioritas utama kepada para penjalan kaki yang akan menyeberang Dan selanjutnya yang terakhir kita beralih ke kawasan Jebatan Ampera Sumatera Selatan Sementara untuk di kawasan ini dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke jalan Ataupun yang mengarah ke Jembatan Ampera Saat ini juga dalam namun masih kondusif Sementara untuk kendaraan dari arah sebaliknya dari arah Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka Tampak sudah mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan Dan dihibau juga agar para pengendara tetap berhati-hati Tetap patuhi ram bulau lintas Serta mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan Dan pemirsa berdasarkan data IRSMS Kor Lantas Polri Angka kecelakaan 1x24 jam terjadi 216 kasus laka lantas Dengan rincian 27 meninggal dunia, 26 luka berat, dan 271 luka ringan Dari 216 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2 Maka dari itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan Dan apabila Anda yang mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lo lintas terkini Kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500 669 dan SMS center di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi Demikian informasi lo lintas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini Selamat beraktifitas kembali dan kembali ke studio Baik, terima kasih bergadar dari Susi atas informasi Anda Selamat kembali beraktifitas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang